Ya nanti kita buktikan di persidangan. Bahkan soal sama koalisi dalam proses hukum ini. Dengan 03. Nah ini salah satu koaliannya 03. Ini Ibu Seli ini adalah tim hukum di 03. Beliau adalah LO-nya yang mengkomunikasikan kita dengan tim hukum 03. Jadi kita selalu komunikasi melalui LO-nya Ibu Seli ini. Berarti tadi rapat bareng Pak Anies dan Caimini dihadiri sama beliau? Tadi nggak dihadiri 03. Karena ini setelah selesai, tiap hari ada informasi dari kami. Kami sampaikan kepada Pak Buseli. Lalu nanti ada informasi dari 03. Informasi yang kita sampaikan kami. Komitmen sudah didapatkan berat ya? Antara 1 dan 3 akan... Kami sudah komunikasi sejak lama. Komitmennya akan sama-sama memperjuangkan masalah juga kecurangan ini? Ya. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini. Dan sama-sama niat yang sama adalah supaya pemilu ini berintegritas dan menghasilkan pemilu yang jujur. Bang Ari, fakta yang ditemukan sama-sama antara 01 dan 03 apa misalnya? Mereka menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa. Mereka juga menemukan fakta itu. Ada intimidasi kepala desa. Mereka banyak dapat di Jawa Tengah tuh. Intimidasi kepala desa. Lalu pencoblosan yang di 02, itu mereka juga banyak dapatkan. Masif dan terstruktur. Jadi semua pihak dilibatkan. Itulah kenapa ini menjadi pelanggaran serius dan ini betul-betul pemilu yang menurut kita, pemilu yang paling curah saat ini. Karena ini dilakukan secara masif dan benar-benar terstruktur. Dari atas sampai ke bawah yang bergerak. Nah itu bagus. Pertanyaan itu bagus. Jadi kita tolong kawan-kawan media membantu juga. Mempertanyakan semua surat-surat dan laturan kita ke bawah seluruh. Apa dasar dan alasan mereka tidak memproses atau lambat memproses atau menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Silahkan kawan-kawan tanyakan kepada bawah seluruh. Tapi karena kami ini adalah tim hukum, domain kami hanya di bidang hukum, ya kami akan fokus di situ. Sedangkan tadi bidang politik, bidang yang lain tadi sudah disampaikan oleh Capres dan Jawa Pres, akan ada jalur sendiri. Parpol-parpol pendukung akan menggunakan jalur politik, ya kami akan jalur hukumnya saja. Terima kasih telah menonton!